Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua ya berjumpa lagi di channel kami Agung Rosok kali ini kita akan berbagi vlog tentang CPU ya teman-teman CPU utuh CPU utuh ini kemarin tak tengok dari luar itu cip2 seperti ini cip2 ya teman-teman nah dan ini IC cip bukan cipbulan kalau yang cipbulan mungkin beda lagi ya ini cip biasa ini yang harga mahal ini nah ini menjawab rasa penasaran saya pribadi jadi ini tak rekap kira-kira dapat berapa ya kemarin tak beli 100.000 per uji ya temen-temen kita bongkar semua kita timbang satu persatu nanti dapatnya berapa ya temen-temen ya kira-kira dapat duit berapa kalau dapat 100 lebih ya berarti masuk ya temen-temen Oke kita mulai dari prosesornya ya ini saya rekap harga beli saya ya temen-temen jadi ketahuan kalau harga beli udah untung berarti harga jualnya lebih untung ya ini harga beli 5000 5000 ya ini P4 5000 nih kita timbang cip2 nya ada setengah kilo setengah kilo ini kalau asumsi harga 120 berarti 60.000 tambah 60 temen-temen ya 60.000 ini ada CD room CD room satu on dengan asumsi harga 170.000 tambah 17.000 ini hardis ya hardis kita keprak nah 30 gram 30 gram asumsi ini harga 400.000 ini biasa kita beli per biji 7.000 7.000 kita timbang 20 gram 7.000 ya ini hardis kotor 15.000 ada ya empat setengah on empat setengah on kita coba 15.000 7.000 tambah 7.000 ya tambah 7.000 aluminium satu on 2000 power supply putih 12.000 ini 1,3 coba kali 12.000 15.000 oke temen-temen VGA 18.000 Iya temen-temen capnya ya anggap aja satu on ya 8500 200.000 2000 atomnya tinggal besinya ya temen-temen kita tinggang oke temen-temen besinya dapat tiga kilo 15.000 ya temen-temen ya berarti total keseluruhan berapa 168 500 Wah ternyata di chip 2 ini keluarnya 168.000 temen-temen dengan asumsi harga beli kita berarti kalau kita beli di lapangan 100.000 atau 120 masih turah gas yang penting kondisi komplit ya temen-temen ini tadi yang chip 2 ya nanti kita bongkar yang satunya ya temen-temen jangan di sekip-sekip kan kita ada perbandingan jadi ada lagi CPU lagi ya temen-temen ya Oke ditonton terus jangan bosan-bosan menonton video kita ya temen-temen Hai nah tadi chip 2 ya temen-temen ini ada lagi chip 1 kondisi tidak komplit ya temen-temen tidak ada pendinginnya cuman ada RAM VGA ndak ada card ndak ada power supply CD room dan harddisk masih komplit ya temen-temen ya Nah ini kita bongkar kira-kira ketemu berapa ini kemarin kita beli 75.000 kalau tidak salah ya temen-temen ya kalau tadi kita beli 100 ketemunya 168 nah ini kita beli kita beli 75.000 ini ketemu berapa ya temen-temen langsung kita eksekusi ya kita bongkar ya temen-temen ya Oke tadi udah kita bongkar ya temen-temen ini hasilnya kita timbang satu persatu sidirum kotor tiga setengah ini dengan asumsi harga 15.000 5000 panel airnya 20 gram seribu lima ratus sidirumnya eh apa harddisk 6000 6000 6000 5000 6.000 eh berarti lima ribunya 26001 tiga ribu lima ratus wah nipis ini kayaknya temen-temen RAM 6000 6000 6000 6000 6000 prosesor wah ini kayaknya nipis kalau ini temen-temen ya dan besinya timbang dua kilo 10.000 terus apa namanya ini wah lumayan berat ini 12.000 ya eh 12.000 19.000 berarti tujuh tambah 81 berarti ada keuntungan ya titis ya temen-temen ya enggak kayak tadi ya 2000 oke berarti yang chip 1 ndak komplit tadi dapat 83.000 dan tip duanya tadi dapat 168 wah selisihnya separoh ya temen-temen jadi kita kalau mau beli CPU mohon jeli ya dilihat dulu kondisi kondisi barangnya kompet apa enggak isinya apa aja ya pilih pintar-pintarnya temen-temen lah ya temen-temen nah nanti setelah itu kita akan mau review power supply kalau udah kompet saya juga penasaran power supply ini kalau di papras kira-kira untung apa enggak ya temen-temen sekalian tak ambil timahnya pakai kompor lah ya oke saya rasa vlog untuk kali ini tuh dulu ya temen-temen semoga ini bermanfaat bagi temen-temen semua dan bagi temen-temen yang baru pertama kali menonton channel ini mohon di subscribe ya temen-temen karena subscribe itu gratis di like juga ya temen-temen dan di komen juga untuk masukan-masukan yang lain oke saya rasa cukup sampai disini nanti kita review jenis-jenis limbah elektronik yang lain terima kasih salam dari kami Agung Rosa elektronik hai hai